Pemirsa Dina Sosial Kabupaten Mawarujambi akan membentuk UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini atas rekomendasi Ombudsman RI terkait tingginya kasus asusila terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Mawarujambi. Dina Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mawarujambi akan membentuk UPTD PPA Kabupaten Mawarujambi. Hal ini dilakukan atas rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman RI Perwakilan Jambi dan berdasarkan pertemuan penyelesaian laporan yang diajukan masyarakat kepada Ombudsman. KASI P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mawarujambi Fitri mengatakan, Dina Sosial telah melakukan pertemuan dengan Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi. Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan, diantaranya yaitu pembentukan UPTD PPA di Kabupaten Mawarujambi. Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Jambi menyoroti pelayanan yang diberikan P2TP2A Dina Sosial Kabupaten Mawarujambi. Hal ini berdasarkan aduan yang diterima Ombudsman terkait tingginya kasus asusila terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Mawarujambi. Saat ini P2TP2A Kabupaten Mawarujambi berada di Naungan Dina Sosial Kabupaten Mawarujambi. Ombudsman juga merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Mawarujambi untuk memenuhi sumber daya manusia di P2TP2A Kabupaten Mawarujambi. Ombudsman juga meminta kepada Pemkap Mawarujambi untuk memenuhi anggaran pelayanan P2TP2A. Sebab selama ini P2TP2A Mawarujambi hanya memiliki 4 orang SN dan 2 staff honorer. Memberikan perhatian penuh terhadap pelayanan di OPD, Dina Sosial PPPA yang menyebut pelayanan terhadap anak, khusus terhadap anak ataupun KDRT. Nah disini kemarin hasil daripada pertemuan kami di Ombudsman kemarin, Ombudsman memberikan rekomendasi supaya Timor Ojambi P2TP2A semakin ditingkatkan. Karena memang begitu banyak jumlah kasus ya Pak, yang ada di Mawarujambi, yang mana kalau untuk Provinsi Jambi, itu Mawarujambi dengan kota itu sering bekejar-kejaran. Kadang Mawarujambi yang tertinggi, kadang kota yang tertinggi. Novia Putri, Sanjaya, Jek TV melaporkan.